Ribuan pengemudi ojek online se-Jawa Timur yang tergabung dalam front driver online tolak aplikator nakal atau frontal kembali berunjuk rasa. Mereka meragih janji Gubernur Jawa Timur untuk segera menerbitkan keputusan Gubernur yang mengatur soal sistem tarif ojek online untuk menghindari perang tarif antara aplikator agar tak merugikan pengemudi. Ribuan pengemudi ojek dan taksi online dari berbagai daerah di Jawa Timur kembali berunjuk rasa. Masa berkumpul di jalan Frontage Road, jalan Ahmadiyani, Surabaya. Para pengunjuk rasa menagih janji Gubernur Jawa Timur untuk segera menerbitkan keputusan Gubernur tentang batasan minimum tarif layak yang harus dipenuhi para aplikator. Pengemudi ojek dan taksi online ini berharap pemerintah dapat segera merespon keresahan mereka. Para pengunjuk rasa merasa banyak dirugikan oleh aplikator karena tidak adanya payung hukum dari pemerintah daerah. Itu meminta kepada pemerintah agar supaya menerbitkan aturan Gubernur atau peraturan Gubernur terkait dengan aturan driver online yang berada di Jawa Timur. Itu meliputi tarif dan transportasi layanan online yang berada di Jawa Timur. Pengunjuk rasa menyasar beberapa titik pada unjuk rasa hari ini, yakni Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Mapolda Jawa Timur, dan berakhir di Gedung Negara Geraha di Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dari Surabaya Jawa Timur, Samsul Huda, TV One, mengabarkan.